Polisi menetapkan tersangka terhadap pengendara perempuan yang tega menabrak kekasihnya hingga tewas di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Meski belum diketahui penyebab pasti tabrakan tersebut, namun pelaku telah melanggar undang-undang berlalu lintas yang menyebabkan adanya korban jiwa. Dalam video materi ini memperlihatkan pasca terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalan W.R. Supratman, rantau perapat Sumatera Utara. Korban bernama Asril Gunawan Saragi yang mengendarai sepeda motor sengaja ditabrak kekasihnya Rusnah dari belakang dengan mengendarai mobil. Sebelum kecelakaan, sempat terjadi kejar-kejaran antara korban dan pelaku sejauh hampir 2 km. Korban pun sempat terpental ke dalam parit setelah ditabrak oleh mobil yang dikendarai kekasihnya. Pelaku sempat berhenti dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun, nyawa korban tak tertolong. Atas kejadian tersebut, Satreskrim Polres Labuhan Batu menetapkan Rusnah sebagai tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku tidak sengaja menabrak korban. Namun, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan memungkinkan adanya unsur lain di balik kecelakaan yang menewaskan korban. Kita lakukan pendalaman, kita lakukan pendalaman, kemudian kita gelar terhadap rekan Satreskrim. Dan mungkin ada unsur baru, karena memang dari titik itu tabraknya menuju endingnya kendaraan tersebut berhenti, itu sekitar 70 km berhenti. Sementara menurut kuasa hukum, kejadian ini murni kecelakaan lalu lintas karena tersangka masih memiliki etikat baik untuk menolong korban di lokasi kejadian. Kalau menurut kami, kejadian ini murni kecelakaan lalu lintas, itu menurut pengawatan kami. Sedangkan apa yang mendahului kejadian-kejadiannya, jangan terlalu dikait-kaitkanlah dalam masalah ini ditaruh. Saat ini pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Jika terbukti adanya indikasi kesengajaan, maka tersangka akan dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.